Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak soli dan soliha serta ayah bunda yang hebat Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran dari setiap harinya Seperti biasa ya, lakukan pembiasaan di pagi hari seperti solat duha, kiraati, dan tafid Dan jangan lupa sarapan pagi hari ya agar tubuh kita tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar Baiklah teman-teman sekalian siapkan juga alat tulisnya, buku tulisnya, dan buku paketnya Baiklah teman-teman sekalian sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi syrahli sodri Wa yasirli amri Wahlu luku datam min lisani Yafuhu qawli Amin Semoga dengan pembelajaran, dengan pembacaan doa tadi Semua teman-teman dimudahkan dalam memahami materi, dilancarkan dalam mengerjakan tugas, dan ditetapkan diistikomahkan dalam pembiasaan di pagi harinya Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini untuk bahasa Indonesia yaitu Siswa mampu menemukan unsur intrinsik dari cerita ataupun dongeng Dan siswa mampu menjelaskan pekerjaan tukang kayu dan perai kayu berdasarkan cerita yang dibacanya Dan untuk IPA, siswa mampu menjelaskan tentang pengolahan sampah berdasarkan teks yang dibacanya Dan siswa mampu mengajukan rencana kegiatan dalam rangka pelestarian sumber daya alam Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu pekerjaan ayah budaya kalian di rumah? Tentu mungkin ada yang bekerja sebagai polisi, bekerja sebagai pilot, dan juga sebagai dokter Tentu diantara pekerjaan orang tua kalian, apakah ada yang sama dengan pekerjaan teman kalian di rumah? Terutama orang tua teman kalian Mengapa sih orang tua kalian harus bekerja, dan kenapa? Berikan alasan mengapa orang tua kalian bekerja Dan jawab di komen video kali ini ya Semua pekerjaan mulia Demikian pula pekerjaan orang tua kalian dan teman-teman sekelas kalian Begitupun saudara kalian Orang tua kalian bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Harapan semua orang tua pun sama bahwa anak mereka menjadi anak yang mandiri Berbudi pekerti dan berguna bagi sesamanya Seperti juga petani pada cerita berikut ini Bacalah dongeng tersebut secara seksama tentang hak takarun sang petani Yaitu pada halaman 109 sampai 110 pada buku paket tematik 4D Setelah kalian membaca Tegas kalian selanjutnya yaitu Tentukan unsur intrinsik dongeng pada cerita tersebut Pada halaman 110 yaitu dalam bentuk tabel ya Dan kumpulkan peguru kalian masing-masing Selain bekerja untuk mendapatkan penghasilan Ada juga orang yang bekerja karena minat dan hobinya Ada juga yang bekerja atas dasar rasa kepedulian terhadap lingkungannya Seperti halnya contoh pengrajin peralatan rumah tangga dengan bahan limbah kayu Amatilah gambar berikut ini Dari gambar tersebut bagaimana pendapat kalian Bagus bukan karanya Adakah pengrajin di daerah tempat tinggalmu yang memanfaatkan limbah di lingkungannya Untuk menghasilkan kerajinan yang bagus dan bermanfaat Untuk lebih jelasnya Marilah kita simak bacaan berikut ini pada halaman 111 buku paket 4D Kisah sukses pengrajin kayu yang menghasilkan 30 juta rupiah Yaitu Pak Heri Budianto 57 tahun Yaitu seorang dosen arsitektur dari Universitas Merdeka Yang memanfaatkan limbah kayu yang ada di sekitar rumahnya Yang diolah menjadi sebuah produk-produk yang menarik dan bisa dijual Untuk itu dia bekerjasama dengan pabrik-pabrik furniture untuk menjual produk-produknya Namun produk-produk tersebut kurang diminati oleh masyarakat Karena nilai daya jualnya dan juga kebutuhan dan minat masyarakat yang kurang tinggi Akibatnya Pak Heri Budianto mengikuti sebuah pelatihan Yaitu melalui pameran-pameran Sehingga dia mengetahui bagaimana cara agar produk-produk tersebut bisa laku di masyarakat Akhirnya pada tahun 1993 Pak Heri Budianto memutuskan untuk membuat sebuah kerajinan yang dari kayu pinus Yang berasal dari daerah batu Kerajinan kayu pinus tersebut menjadikan berbagai macam pernak-pernik Seperti stroberi, hewan, tempat pensil, hingga figura Sehingga kerajinan tersebut banyak diminati oleh masyarakat Khususnya yang ada di Malang Tak hanya itu Pak Heri pun selalu bekerja keras Bagaimana produk-produk tersebut bisa laku hingga di masyarakat Sehingga produk-produk inovasi dari Pak Heri Budianto tersebut Dilirik oleh pemerintah kota Malang maupun pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur Untuk ikutkan pameran di luar kota Dan Pak Heri juga menjabat sebagai ketua asosiasi penglajin kota Malang Yang dilakukan oleh Pak Heri dengan memanfaatkan limbah kayu menjadi barang yang bernilai ekonomi Sekaligus mengurangi limbah termasuk kegiatan mendaur ulang Atau disebut juga dengan recycle Biasa kita kenal dengan nama 3R Yaitu Rijus mengurangi Rius menggunakan kembali Dan recycle daur ulang Rius mengandung arti Pemanfaatan sampah Atau barang yang sudah pernah digunakan Untuk fungsi yang lain Atau bahkan fungsi yang sama Untuk contoh kegiatan rius Perhatikanlah gambar berikut ini Rius yang berarti mengurangi Mengarahkan kita untuk mengurangi segala hal Tindakan yang bisa menimbulkan sampah Seperti membeli makanan dalam kemasan Berikut ini contoh kegiatan rius Recycle berarti mendaur ulang sampah menjadi produk yang setengah baru Atau benar-benar baru dalam bentuk maupun kegunaannya Cara ini akan mencegah sampah terbuang secara percuma Dengan kreativitas manusia Sampah bahkan bisa disulat menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi Melalui prinsip pengolahan kembali ini Perhatikanlah contoh kegiatan recycle berikut ini Kesimpulan pelajaran kita hari ini Yaitu unsur-unsur instrisik dongeng terbagi 6 Tema, latar, kemudian tokoh atau penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat atau pesan yang akan disampaikan Kemudian kita pun sudah mempelajari tentang 3R Yaitu rius, tijus, dan recycle Ada pun tugas untuk pelajaran IPA hari ini berada di akhir video ya Demikianlah pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang pernah saya sampaikan Mudah dipahami dan dimengerti Serta permintaan berharap pada Allah SWT Semoga kita semua dilancarkan dalam mengerjakan tugas Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!